Halo everyone, di video kali ini aku mau bikin es krim yang udah pasti lembut, gampang banget, dan cuma pake blender aja. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan pisangnya. Potong-potong pisangnya kayak gini. Kalau udah, pindahkan ke wadah dan pisang ini harus dibekukan terlebih dahulu. Untuk buah satunya aku pakai buah naga. Kalian bisa pakai buah apa aja ya, misalnya mangga, alpukat, dan lain-lain. Buah naga ini juga sama, dipotongin dan dibekuin kayak gini. Ini aku udah bekuin 2 buah naga, dan siap untuk dibikin. Cara pertama, aku mau pakai blender dulu. Kalau yang versi blender ini harus pakai sedikit liquid, jadi aku mau tuang 50 ml susu cair. Masukkan 1 buah pisang beku, dan 1 buah naga yang udah dibekukan juga. Abis itu, pelan-pelan di blender. Kalau blender kalian macet atau susah muternya, sesekali diaduk ya. Jangan dipaksa. Hasilnya bakal kental banget kayak gini. Nah, kalau blendernya udah mulai muter, langsung matikan dan pindahkan ke wadah. Soalnya kalau di-blend terlalu lama, nanti teksturnya bakal lebih cair dan lebih lama dibekukan. Sebenernya ini udah mirip kayak soft serve ice cream gitu. Tapi karena yang versi blender ini aku mau scoop, jadi aku mau masukin lagi ke freezer selama 1-1,5 jam, supaya lebih padat. Nah, setelah kira-kira 1,5 jam, teksturnya udah lebih padat, tapi nggak keras sama sekali. Ini tinggal di-scoop aja. Teksturnya lembut banget, dan nggak perlu pakai tenaga untuk nge-scoop ice creamnya. Bisa disajikan di mangkuk, ataupun kayak yang aku pakai ini. Aku coba sendokin ya, supaya kalian bisa lihat teksturnya. Teksturnya lembut banget. Oh iya, ini aku nggak pakai tambahan gula, soalnya pisangnya udah cukup manis. Kalau kalian mau pakai gula, juga bisa ya. Takarannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Next, untuk kalian yang pakai food processor, caranya kayak gini. Masukkan 1 buah pisang beku, lalu masukkan setengah buah naga beku. Kalau mau ditambah gula juga bisa ya, tapi lagi-lagi aku mau skip gulanya. Terus tinggal di-blend kayak gini. Kalau pakai food processor, kalian nggak perlu tambahin susu cair. Soalnya food processor lebih gampang ngehancurin dibandingkan pakai blender. Kalian bisa lihat, kalau pakai food processor, walaupun udah di-blend, tapi teksturnya masih padat kayak gini. Beda dengan pakai blender biasa. Nah, kalau udah kayak gini, aku bisa langsung sajiin tanpa dibekukan lagi. Soalnya teksturnya lebih padat dari yang pakai blender biasa. Sama-sama lembut kok. Sesuai kan dengan alat-alat kalian yang ada di rumah ya. Semoga bisa jadi salah satu cara bikin es krim sehat buat keluarga di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Have a nice day everyone.